Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Mangapul JMH Channel. Pada video ini kami sedang berada di satu tempat yang bisa dikunjungi untuk berwisata religi di sekitaran kota Tarutung. Nama tempatnya yaitu Rumah Doa HKBP yang terletak di Seminarium Sipoholon, Desa Simanukalit, Kecamatan Sipoholon. Objek wisata religi yang satu ini termasuk masih terbilang baru yang dibangun dan diresmikan di tahun 2022 silam oleh Eporus Gereja HKBP dan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah Doa ini berada di atas perbukitan yang dekat dengan kawasan perhutanan, juga dekat dengan Sekolah Tinggi Guru Huria atau STGH HKBP. Letaknya yang berada di atas perbukitan dan agak jauh dari permukiman sehingga kita bisa menikmati keindahan alam dan udara yang sejuk. Di sekitaran Rumah Doa ini juga kita bisa melihat adanya lahan perkebunan dan juga gedung NCC atau Nomensian Christian Center yang juga menyediakan kamar-kamar penginapan. Di sini kita bisa melihat ada sebanyak 12 buah rumah doa dan terbuka untuk setiap orang yang ingin berdoa dan bermeditasi. Meskipun Rumah Doa ini dibangun oleh Gereja HKBP, Rumah Doa ini dibangun bukan hanya untuk kalangan jemaat HKBP saja, tetapi terbuka juga untuk semua pengunjung yang datang dari seluruh gereja. Rumah Doa HKBP saat ini semakin banyak dikenal masyarakat luas sehingga pengunjung yang datang semakin ramai terlebih di akhir pekan. Banyak juga yang datang dalam rombongan jemaat dari berbagai gereja dan beginilah view yang ada di kawasan Rumah Doa HKBP saat ini guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitulah kira-kira video kami yang membahas tentang Rumah Doa HKBP. Terima kasih telah menonton! Apabila ada perkataan yang salah, kami meminta maaf. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya!